Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa kembali di acara Divotion kali ini dan kali ini kita akan membahas tentang kekhawatiran. Siapa di antara saudara yang pernah merasakan khawatir? Saya percaya banyak dari antara kita pernah merasakan yang namanya khawatir. Sama saya juga pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Nah kadang-kadang kalau khawatir itu sudah menyerang, kalau bagi saya itu mungkin bisa pada saat-saat malam tiba-tiba saya terbangun di malam hari atau subuh, tiba-tiba pikiran saya berputar, memikirkan banyak hal, apakah itu tentang apa yang akan saya hadapi di hari itu, begitu banyak janji-janji yang harus saya penuhi atau berbagai banyak kewajiban yang harus saya jalani, itu membuat saya semakin berpikir banyak, overthinking dan jatuh-jatuhnya jadi khawatir. Nah, tapi puji Tuhan setiap kali rasa khawatir itu muncul, saya diingatkan oleh sebuah ayat di dalam Masmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firmanmu. Yes, firman Tuhan memang luar biasa, jadi dia mampu untuk membawa kita merdeka, bahkan pada saat-saat kita mengalami khawatir. Nah tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita bisa overcome rasa khawatir. Ya, dan tadi kan sudah disebutkan bahwa kita perlu berharap kepada firman Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan kita akan melihat sebuah kisah yang seringkali kita dengar di Matius 6, yaitu dengan perikop hal kekhawatiran. Saya akan bacakan di ayat 25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah saya akan berhenti sampai di situ dulu. Nah yang pertama yang bisa kita lihat dari yang Tuhan Yesus ajarkan melewat hal kekhawatiran ini adalah supaya kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu care sama kita. Tuhan peduli sama kita. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus membawa di ayat-ayat yang tadi kita baca, membawa supaya kita itu balik kepada natur, kepada alam. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa burung-burung di udara saja dipelihara sama Tuhan. Nah kita tahu bahwa tidak ada hal yang bisa menambahkan sesuatu di dalam kehidupan kita lewat kekhawatiran ini. Jadi kita mesti balik lagi kepada God's creation. Kita bisa melihat begitu banyak ciptaan Tuhan yang hadir lewat burung-burung, bahkan nanti diceritakan ada bunga bakung di padang. Lewat hal itu kita bisa menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Dan semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikannya. Tetapi ternyata kita bisa sadar bahwa ternyata Tuhan lah. Sang pencipta ini yang mengontrol segala sesuatunya. So kita buat apa khawatir? Ya mungkin di antara kita saat ini mungkin khawatir dengan kondisi ekonomi kita, anak-anak kita, mungkin sudah berkeluarga, bagaimana nanti biaya sekolah anak kita. Atau buat saudara yang mungkin saat ini masih belum mendapatkan pasangan. Khawatir bagaimana masa depan saya? Dan begitu banyak hal kekhawatiran yang bisa menimpa kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan yang berikutnya, kita perlu melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita harus memperbesar kapasitas iman kita. Dikatakan di Matthew 6 ayat 30, tadi terusannya, dalam bahasa Inggris, di Matthew 6 ayat 30 yang ujung, You of little faith, Hai kamu orang yang kurang percaya. Kurang percaya. Artinya, kita bisa memiliki kepercayaan yang kurang. Oleh sebab itu, bahwa penting bagi kita, kita untuk membesarkan, memperbesar kapasitas iman kita. Upsize of our faith. Bahwa kita harus mengerti bahwa ketika iman kita semakin kecil, maka kekhawatiran kita jadu semakin besar. Jadi, cara kita untuk menghentikan kekhawatiran itu, atau menghilangkan, kita bukan dengan berusaha untuk tidak khawatir sebetulnya. Sedara, tetapi bagaimana supaya kita membesarkan dari kapasitas iman kita. Kita percaya bahwa semakin besar iman kita, maka kekhawatiran itu akan otomatis berkurang. Jadi, akan lebih besar imannya kita dibanding dengan kekhawatiran kita. Dan kita harus semakin percaya ketika kita memperbesar kapasitas iman kita, kita percaya bahwa Tuhan concern akan kehidupan kita. Kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu tadi bahwa Tuhan itu care sama kita, peduli sama kita. Jauh melebihi dari apa? Burung-burung dan bunga bakung di ladang. Jadi, kita harus memperbesar kapasitas kita. Dan yang berikutnya, yang bisa kita lihat dari pelajari dari Parikop ini adalah di ayat yang ke-31 dan ke-33 saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa sekali. Dan ayat ke-33, Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. But seek first the kingdom and his righteousness. Kata tetapi di sini merupakan sebuah pengalihan. Sebuah change of direction. Yang tadinya dikatakan bahwa seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, mungkin kita bisa terlarut di dalam kekhawatiran. Kita bisa hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi ketika kita mencari pertama-tama kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Yaitu hal-hal yang tadinya kita khawatirkan, saudara. Hal-hal yang tadinya kita terlalu banyak thinking di situ, pikiran di situ. Terlalu tercurah energi kita. Tetapi ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan bisa di-cover. Jadi, utamakan kerajaan Allah, saudara. Dibanding dengan kerajaan kita. Artinya kerajaan kita, ya kita memiliki kerajaan. Ya itu tadi, kebutuhan-kebutuhan kita, pikiran-pikiran kita, rasa-rasa cemas kita. Akan banyak hal, baik itu di dalam pekerjaan, keluarga, hubungan, dan lain sebagainya. Itu harus kita put aside. Tapi dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita berespon seperti itu, maka percayalah bahwa kita justru akan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Jadi, Tuhan mau supaya kita mengutamakan agendanya Tuhan, kehendaknya Tuhan, melebihi dari agenda kita pribadi. Kita memiliki begitu banyak agenda, tetapi belum tentu Tuhan punya kehendak di dalam hal yang sama. Tetapi ketika kita memiliki kepekaan di dalam agendanya Tuhan, seek the kingdom of God, maka kita akan semakin sadar bahwa agenda kita tidak lebih penting dari agenda Tuhan. Tetapi justru ketika kita ada di dalam agendanya Tuhan, maka justru kepuasan sejati akan kita miliki. Bahkan kita tidak perlu mengalami kekhawatiran yang terlalu berkepanjangan. Jadi saya berdoa melalui devotion saat ini, kita semua dibangun supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saya percaya bahwa mungkin ada sasad di mana khawatir itu muncul di dalam kehidupan kita, muncul di permukaan kehidupan kita. Tetapi kita sekarang tahu, semakin mengerti bahwa ternyata untuk mengalahkan, untuk overcome hal tersebut hanya di dalam firman Tuhan. Kita mencari kebenaran Allah dan kita memperbesar kapasitas iman kita. Dan kita semakin menyadari bahwa Tuhan kontrol semua, bahkan kehidupan kita yang bahkan sampai detail sekalipun. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur saat ini kami kembali di remind Tuhan, untuk kami mengerti bahwa ketika kami ada di dalam hal khawatir, kami tahu bahwa sumber dari setiap masalah kami, setiap apa yang kami pikirkan mungkin overthinking kami Tuhan, itu sebetulnya tidak apa-apanya dibanding dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Dan kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau senantiasa mencari kerajaan Allah, dan kami mau put aside agenda kami, kerajaan kami sendiri Tuhan, dan kami mengutamakan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kami. Thank you Jesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan setiap apa yang kami terima saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai berjumpa di deposition berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara, sampai berjumpa di deposition berikutnya.